Halo, selamat berjumpa kembali dalam BTSP Music Interview. Kali ini tamu kita adalah Nur Faizah Appandi. Hai. Nur Faizah ini sudah lama berkesimpun dalam bidang nyanyian. Kalau tahun 90-an dulu, ayahnya dulu. Sekarang tahun 2000-an, 2020 ini, bukan 2020, sebetulnya dari sebelumnya pun sudah latihan. Iya, betul. Anaknya. Nah, jadi memang saya rasa Pekin ini adalah banyak kenangan ya untuk keluarga Nur Faizah. Iya kan? Iya. Jadi, sekarang ini kita bicara soal musik lah. Saya tanya, sudah berapa lama dulu berkesimpun dalam bidang nyanyian ini? Saya sudah menyanyi dari umur 5 tahun dan kedika sampai sekarang. Sudah anak dulu ajak dulu. Iya, iya. Tak apa lah. Terus, terus. Saya pernah menyanyi di fungsi-fungsi PIP. Lalu, start dari kecil. Di bawah ke umur 20-an remaja. Ayah ya? Dia bawa ayahnya, waktu itu main untuk two-piece lah, two-piece pen sama ayahnya. Ayah main keyboard, saya menyanyi. So, dari situlah saya bermula menyanyi, lalu menyertai koir. So, selepas itu saya pun menyanyi, start menyanyi di hotel hotel, di resort-resort. Oh iya, saya kan selalu dulu pernah jumpa di pulmen, di mana ya, pernah menyanyikan. Saya suka. So, bagus sekali dalam nyanyian itu. Apalagi satu lagu yang saya suka itu. Span. I can make all my desire and very 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 so far and I can make it together. Ah, satu-satunya lupa dah. Iya, iya. Itu saya suka lagu. Beneran. Lagu itu saya ingat kepada berapa puluh tahun-tahun ketika Al Zero, penyanyi aslinya, asalnya itu. Dia menyanyikan lagu itu so, dia memang hebat. Tak ada orang yang bisa mengikut suara dia. Hanya kita yang sering mendengar, kita pelajari. Tidak ada orang yang lama-lama, tapi itu memang suara bergian luar biasa. Cikgu, saya belajar lagu itu setahun, Cikgu. Iya. Saya mengambil masa yang panjang untuk membaca dahulu, baik-baik liriknya. Lalu dihafal liriknya, baru menyanyi, setahun menyanyi. Iya. Tadi, siapa, ayahnya namanya? Apandi Hasil. Apandi ya. Halo, Enci Apandi. Ini sekarang Fahizahnya di sini. Tahun 90-an saya ingat, kita bilang, kita akan mengadakan acara ini. Di mana? Di Semunjana. Semunjana. Oke. Jadi saya rasa gini, dalam bidang musik ini, tadi kita bicara bahwa dalam nyanyi ini, kita tidak boleh relax. Maksudnya, relax itu, kita tidak boleh langsung dian, tidak ada latihan, tidak ada menyanyi, tak ada mengeluarkan suara. Saya mengeluarkan suara dalam nyanyi itu penuh dengan teknik, tekanan. Karena tanpa pelatihan itu, suara kita akan turun. Ya, dari segi power, dari segi, apa apa loh, karena suara kita tidak berhubung lagi. Saya percaya stamina juga mempunyai kita punya suara, vokal kita. Tuh, tuh, stamina mempengaruhi, karena stamina itu tekanan kita daripada diafragma perut, diafragma perut. Sini ya, diafragma. Sini perut, sini perut, sini perut, sini perut, jangan bisa anggap perut, diafragma di sini. Oke? Tanpa tekanan daripada diafragma, suara kita akan berhubung. Dan suara kita, kalau kita tidak ada latihan pernafasan dengan betul, yang sering, yang kera, gitu ya. Vibrato kita akan menunggu, akan menunggu, ini. Biasanya, vibrato kita jaraknya jadi, Tiba-tiba turun jadi, Nah, itu, hati-hati. Kalau kita tekanan dalam nyanyian itu, Kalau kita tidak pelajari atau sering berlatih, Kita akan dapat, maksud suara kita akan turun. Tidak macam biasanya. Dulu waktu nyanyi, berapa satu malam, berapa lalu? Lebih lah, dalam, lebih daripada sepuluh lagu. Lebih lah. Sebab empat set, empat set, dalam satu set ada lapan lagu. Iya lah. Cikgu saya dulu, ini aja bisa empat pulang, sampai semak pulang, sampai malam. Itu belum lagi slot request, jadi, kak? Tetapi iya, itu tetap, tambah banyak nyanyi, itu tambah bagus suara. Iya. Karena kalau kita memakai pernafasan yang betul, Tambah banyak kita menyanyi, tambah bagus suara kita. Betul. Tetapi kalau, kita jarang latihan, tak perlu latihan, nyanyi satu lagu, dua lagu, tiga lagu, sudah habis, sudah serah, iya kan? Iya, betul. Jadi memang, latihan itu sangat penting untuk seorang penyanyi, oke? Karena dalam penyanyian ini, kita membutuhkan satu latihan yang kerap, yang betul-betul dalam penyanyian. Jangan, seolah-olah, apalah suara tak akan hilang. Tentanglah, sebab bilang, suara tak akan hilang, kita bercakap. Iya, kalau kita meningkat usia, makin ada perubahan dengan suara. Contoh, coba perhatikan, penyanyi-penyanyi dunia, tambah berumur, tambah suara, tambah lain. Kalau dulu, vibrato dia, waaah, abis itu. Saya juga merasakan itu, cikgu. Betul, betul, betul. Itu, hati-hati. Ya kan? Ya, saya merasakan perubahan itu, bila sudah ada anak-anak pertama itu, turun dua ki. Kalau sudah, anak dua itu, lagi tambah dua ki. Sekarang, turun empat ki. Hahaha, iya betul, itu betul. Jadi, ada nasihat untuk penyanyi-penyanyi yang lain? Saya ingin menyarankan semua datang join BSTV bersama cikgu Yudi. Ramai-ramai join untuk memeriahkan lagi BSTV talent. BTSV. BTSV, ya. Talent datang ramai-ramai join kita untuk kelas. Ya. Apalagi sekarang ini kita ada bulanan, jadi satu bulan. Satu bulan. Ya. Sebulan kita ada empat kali kelas. So, nanti boleh ajak call cikgu Yudi untuk book tempat. Ya. Jadi, itulah. Jadi, kita harap seniyaniyan terus maju di Sarawak. Betul, cikgu. Supaya pada masa yang akan datang, arti Sarawak yang bagus-bagus dan bermuncul lah. Ya, yang ber quality. Kita mau cari yang quality. Pelapis-pelapis. 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 Banyak anak-anak. Anak-anak juga yang belajar misalnya. Padahal mempunyai bakat yang bagus. Tapi kalau orang tuanya memberi kesempatan melakukan pelatihan yang terus, ya akan jadi bagus. Tapi kalau kira-kira mereka malas mengantar atau malas untuk berlatih lagi, kasihan tak. Biasanya karena bakat dia bagus. Sudah ada peluang. Jadi, menggunakan peluang yang ada. Ya, betul. Kita salah. Oke. Lagu apa? Biasanya cuma nyanyi sikit. Ada lagu sikit apa? Lagu apa? Saya nyanyi lagu sikit apa itu. Mencintaimu. Oh, oke. Kalau itu bolehkah? Anggapkah? Broly yang dua itu pun? Tiga, dua, dua. Boleh. Oke. Laki dulu atau perempuan dulu? Laki dulu. Laki dulu. Laki dulu. Laki dulu. Laki dulu. Walaupun perempuan. Oke. Laki dulu. Laki dulu. Laki dulu. Laki dulu. Ketika pertama ku jumpa denganmu, pernah satu hati, mengisi hidupku, dan kini semua, kau katakan, tak akan menyesalkan, kau hidup denganku, nyantik. Semua terserah padamu, aku begini alamannya, ku hormatikan pulusanmu, apapun diamlahkan, kau katakan, saban terlanjur, kita jauh bersama, nyantik, kau katakan, saja. Oke, ya, demikian tadi kita sudah bersama dengan Nur Faizah Apandi, penyanyi yang hebat daripada Sarawak ini, yang rajin belajar, walaupun dia sudah pengalaman, dia sudah luas, banyak pengalaman, tapi belajarnya tidak pernah lupa, itu yang saya salut ya, ya, termasuk dengan ayahnya Haji Apandi, lalu, anaknya memang luar biasa, oke? Oke, saya rasa sekian dulu kejumpaan kita, dengan Nur Faizah, ada pesan-pesan, cukup ya? Cukup, sudah ada pesan dah, jangan lupa join-nya, oke? Oke, baik, terima kasih, jumpa lagi, pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.